Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Juni berjudul Alasan Allah Mengasihi dan Membenci. Saudaraku, mengenai pemilihan Allah atas bangsa Israel sebagai umat pilihan yang istimewa, Paulus menunjukkan bahwa semua itu terjadi bukan karena kebaikan bangsa tersebut. Artinya tidak dimulai dari keadaan bangsa tersebut. Tetapi Allah yang menentukan untuk memanggil bangsa tersebut, guna menjadi umat pilihannya, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan keadaan bangsa tersebut. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa pemilihan mereka bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan dari Allah. Bangsa Israel dipilih Allah sehingga dipanggil menjadi umat pilihan. Bukan karena mereka memiliki perbuatan baik atau keistimewaan apapun, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah dari kedaulatan Allah yang mutlak. Harus dipahami bahwa hal ini konteksnya hanya pada bangsa Israel, bukan pada semua manusia. Pemilihan Allah atas bangsa Israel dimulai dari pemilihan Yaakub, nenek moyang bangsa tersebut, menjadi umat pilihan. Di sini bukan berarti rencana Allah setiap individu pasti terpenuhi. Sebab hal ini tergantung kepada masing-masing individu bangsa tersebut, saudara ku, atau masing-masing individu. Jadi pemilihan Allah atas bangsa Israel dimulai dari pemilihan Yaakub, nenek moyang bangsa Israel. Itu berdasarkan kedaulatan Allah. Allah tidak memilih bangsa lain. Tetapi menjadi umat pilihan yang permanen untuk masuk kerajaan surga atau tidak, tergantung respon individu. Seperti kisah bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ternyata tidak semua mereka yang keluar dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan. Demikian pula tidak semua orang Israel adalah Israel sejati, atau akhirnya menjadi umat pilihan Allah yang kekal, masuk ke dalam kerajaannya. Tidak semua kan, saudara? Hal itu tergantung dengan respon masing-masing individu. Respon terhadap karya salib Kristus. Nah, karena sebagian besar orang-orang Israel ini menolak Yesus, maka hal ini membangkitkan kesedihan dalam hati Paulus. Khususnya kepada bangsanya sendiri yang dia cintai, sampai-sampai Paulus rela terlaknat. Rela terlaknat. Demi keselamatan bangsanya. Nah, jika kita, saudara-saudara, menghubungkan pemilihan Yaakub ini, saudara, menghubungkan pemilihan Yaakub ini, saudara, dengan kematauan Allah, maka kasus ini bukan hal yang sulit untuk dimengerti. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa ia memilih Yaakub, pemilihan itu bisa dilakukan tidak lepas dari keberadaan Allah, yaitu berdasarkan tatanannya yang ada padanya, juga berdasarkan kematauannya. Ketika Tuhan menyatakan bahwa anak yang muda dalam kandungan Repkah akan menjadi Tuhan bagi yang tua, hal itu dalam rangka Allah menjawab pergumulan orang tua, Esau dan Yaakub yang mempersoalkan mengapa dua anak dalam kandungan Repkah itu berdesak-desakan. Nah, sangat besar kemungkinan Tuhan tidak menyatakan bahwa yang muda akan menjadi Tuhan bagi yang tua kalau tidak dipertanyakan. Karena dipertanyakan, Allah menjawab. Jadi sangatlah bisa dimengerti bahwa penjelasan Tuhan tersebut bisa juga merupakan nubuatan. Ya, karena ya, Tuhan mahatau, saudara. Hal ini bukan sebuah keputusan atau ketetapan secara semenang-menang dari pihak Allah secara sepihak. Tidak, bukan. Kemudian hari, Yaakub menunjukkan kehidupannya sebagai orang yang layak diperkati. Khususnya ketika berjuang di sungai Yabok di mana namanya diganti Israel. Maka ia ditentukan Tuhan sebagai nenek moyang Israel. Ya, di kejadian pasal 32. Dalam hal ini, saudara, pernyataan Tuhan bahwa ia memilih Yaakub pada mulanya adalah sebuah nubuatan, bukan penetapan. Allah menjawab pertanyaan orang tua dari Yaakub dan Esau. Mengapa anak dikandungan orang tuanya ini berdesak-desakannya. Jadi kalau tidak dipertanyakan, ya tidak akan dijawab. Kenapa anak ini berdesak-desakan di dalam rahim ibunya? Dan baru dijawab, saudaraku. Jadi jangan, saudara, berpikir bahwa Allah itu menentukan keselamatan individu yang ditentukan itu bangsa Israelnya, bukan masing-masing individu. Jadi bisa dimengerti itu merupakan nubuatan, saudaraku. Adapun kalau dicantumkan kalimat di Roma 9, aku mengasih Yaakub dan membenci Esau. Bukan berarti Tuhan dengan kedaulatan yang absolut dan mutlak, serta tidak terbatas secara sewenang-wenang mengasih Yaakub dan membenci Esau. Selama ini dikesankan oleh banyak orang bahwa Tuhan dalam kedaulatannya suka-suka sendiri menunjuk, suka-suka sendiri menentukan siapa yang dikasih dan siapa yang dibenci. Saudaraku, hanya orang gila yang tanpa alasan mengasih dan membenci seseorang. Jangan dong memandang Allah seperti orang gila. Harus diingat bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin Allah menaruh kebencian tanpa alasan. Tentu saja yang dibenci bukan manusianya dalam hal ini terhadap diri Esau. Tetapi perbuatannya, saudaraku. Tentu Allah tidak menyatakan mengasih Yaakub dan membenci Esau. Tentu Allah tidak menyatakan mengasih Yaakub dan membenci Esau sejak mereka masih ada dalam kandungan. Ya, bukan sejak mereka dalam kandungan maksudnya. Sangatlah tidak mungkin kalau Allah sudah mengasih Yaakub dan membenci Esau sejak dalam kandungan. Tentu setelah perjalanan hidup mereka berlangsung dan ketika sudah nyata sikap dan tingkah laku mereka. Esau seorang yang tidak menghargai hak kesulungan yang di dalamnya ada berkat, perjanjian. Ia menjualak kesulungannya hanya demi semangkok makanan. Dengan sikap ini Esau tidak menghargai Tuhan. Esau melakukan tindakan-tindakan yang melukai orang tuanya karena mengambil istri-istri orang head bangsa kafir di sekitar mereka. Dan ini sebenarnya melanggar tatanan menurut kehidupan bangsa Israel. Selanjutnya ketidakjujuran Esau dan kelicikannya nampak dalam kasus di mana Esau tidak memberitahu ayahnya kalau hak kesulungannya sudah dijual kepada Yaakub. Setelah hak kesulungannya diterima Yaakub kemudian dia dendam. dendam terhadap adiknya yang mestinya sudah sah adiknya itu yang menerima hak kesulungan. Oh, sudah dijual kok. Esau sudah jual adiknya ambil yang mestinya legowo. Semua ini merupakan gambaran dari peta hidup Esau yang membuat Allah berkata aku membenci Esau. Jadi tidak mungkin Allah membenci atau mengasih tanpa alasan. Hanya orang gila yang membenci dan mengasih orang lain tanpa alasan. Berbeda dengan Yaakub yang dalam sejarah hidupnya walaupun ia juga tidak sempurna. Tetapi bisa diketahui berbagai sikap agungnya sebagai seorang yang layak menerima berkat perjanjian. Lihat Yaakub. Jika membandingkan Yaakub dan Esau, dua orang ini sangat berbeda saudaraku. Berbeda sekali. Yaakub seorang yang memang ya dekat mamanya ia ada di rumah bersama dengan mamanya ya. Dia tekun ya saudara. Dia memikirkan sungguh-sungguh apa artinya hak kesulungan. Maka dia bidik itu dari abangnya. Abangnya bodoh tidak mengerti kalau hak kesulungan itu sangat berharga. akhirnya abangnya hilang anak kesulungan. Ini semua terjadi karena respon individu. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Solakrasya. selamat menikmati. Selamat menikmati.